Para petinggi Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri berkumpul di kediaman Akbar Tanjung di Jalan Mula Warman, Jakarta Selatan. Terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan, Kubu Agung Laksono tidak bisa mengeluarkan keputusan apapun memakai nama Partai Golkar. Apalagi mengeluarkan surat peringatan pertama kepada tiga kader Partai Golkar, yaitu Setia Novanto, Adekumarudin, dan Bambang Susatyo. Tidak ada alasan untuk mengeluarkan SP1. Ya mungkin mereka menganggap bahwa mereka kasa, tapi kan ini belum tiba. Mereka katakanlah putusan Mekum Ham. Mereka mengatakan bahwa mereka kasa. Tapi kalau putusan Mekum Ham kan juga tidak diputuskan oleh PT UM, bahwa itu ditunda pelaksanaannya sambil menunggu putusan final. Jadi putusan final itulah yang akan menunjukkan keabsahan daripada putusan yang diambil oleh Mekum Ham. Jadi karena itu, menurut saya, ya kita tunggu lah putusan final itu dalam 1-2 bulan ke depan ini gitu ya. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara memang telah mengeluarkan putusan selah yang menunda pelaksanaan SK Mekum Ham terkait ke pengurusan Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tanya penetapan PT UN yang menunda pelaksanaan surat keputusan Mekum Ham tentang pengesahan pendaptaran ke pengurusan DPP Partai Golkar hasil Mona Sancol. Maka sejak saat itu, Agung Laksono CS tidak bisa lagi memperatasnamakan diri sebagai DPP Partai Golkar. Terima kasih telah menonton!